Ya, sementara itu pemirsa Wakasa Tereskrim Polresta Jambi mengungkapkan berandalan bermotor yang kerap mengganggu ketertiban di wilayah hukum Jambi terdiri dari ragam kelompok akan ditindak tegas pihak kepolisian jika membahayakan keselamatan masyarakat Wakasa Tereskrim Polresta Jambi AKB Muhammad Ilham Habibi saat jumpa pers pada Jumat 10 Mei 2024 menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, satu dari lima pemuda tersebut mengakui bahwa senjata tajam ini milik RR Lanjutnya, memang ada dua squad untuk saling menyerang yang mana kelompok pertama adalah squad gabungan dari kelompok skip Bakung 23, Danomisteri, Kresidok, AKBP, RSB, Jami Misteri, dan Orkerta Mereka saling menyerang dengan squad warning, Was Family, Gobu, Ros 23 Independent, Timur Misteri, TIP, dan PT K20 ungkapnya Dirinya menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat memang sudah marak terjadi aksi kerompolan bermotor sehingga dari opsional Satreskrim dan Tim Serigala Kota terus melakukan patroli dan meminimalisir gangguan kamtip nasi kelompok remaja yang tidak terkontrol Lebih lanjut, ia menjelaskan Polresta Jambi ke depannya akan melakukan patroli skala besar maupun kecil baik itu di Polresta Jambi maupun tingkat Polsek Dengan tegas, Habibie menekankan Satreskrim Polresta Jambi tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum tegas terukur jika kerompolan bermotor itu mengancam keselamatan masyarakat apalagi sampai menyebabkan jatuhnya korupan jiwa Sekelompok remaja yang berkumpul di Lorong skip 2 broni terang di Pura Jadi kami langsung ke hasil pemeriksaan kami Dari 5 remaja tersebut Terdapat 1 inisial MR yang mengakui dan menggiakan dari 4 jenis bisa jam ini adalah milik dia Terus dari hasil pemeriksaan juga memang dari awalnya ada 2 squad untuk saling menyerang dimana untuk squad yang pertama itu gabungan kelompok skip bakung 2-3 danau misteri crazy dog akbpsrb jam di misteri dan orkerta yang akan saling menyerang dengan squad warning basfamili rohu rosedua 3 independen timur misteri tip dan ketika 20 jadi memang sudah marak kelompok-kelompok berandal motor ini yang terjadi di kota Jambi kita gabungan opsional respim dan tim serigala kota akan terus melaksan patroli untuk nominalisir kegiatan-kegiatan remaja yang tidak dikontrol atau melawan hukum halim adrian sandi cek tv melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.